Musik 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 Saudara Indonesia memiliki ciri khas yaitu kain batik Nah di kain batik itu memiliki motif-motif yang unik di setiap daerahnya Nah di kapal Tendonggala Sulawesi Tengah terdapat sebuah batik yaitu batik banafa Seperti apa sih keindahan dari motif-motif kain batik banafa ini dan seperti apa sih proses dari pembuatan batik banafa ini Kita langsung saja masuk ke dalam Batik banafa ini sendiri berdiri pada tahun 2018 dan walaupun masih terbilang baru Namun telah ada sekitar 16 motif yang telah dipatenkan Motifnya pun cukup beragam dengan mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tendonggala Tempat produksi batik banafa ini sendiri terdapat di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Tendonggala Sulawesi Tengah Di tempat ini kita dapat melihat langsung proses pembuatan batik banafa Mulai dari proses pembuatan pola hingga proses pewarnaannya Nah saudara saat ini saya mencoba nih salah satu metode untuk membuat motif dari batik banafa ini Metode ini yang digunakan yaitu metode canting Nah selain metode canting ini juga ada metode untuk menempel Tapi hal ini yang menarik disini Jadi jika kita berkunjung ke tempat ini Kita juga bisa sekalian melihat proses dari pembuatan motif-motif kain batik banafa Pengunjung yang datang kesini pun tidak hanya melihat kain batik banafa yang sudah selesai Namun bisa melihat langsung proses pembuatannya yaitu dengan metode cap dan juga batik lukis Ya kalau menurut saya batik banafa ini baru pertama kali juga saya dengar Dan untuk proses pembuatannya juga baru pertama kali saya lihat secara langsung Jadi mereka berkreasi sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas kota Palu Mereka angkat dalam protif batik ini Batik banafa sendiri diambil dari banafa atau banawa yang merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Salah satu kekhawatiran sendiri mengenai batik Karena saya berpikir batik bukan cuma milik orang Jawa Batik bukan cuma milik orang Sumatera tapi batik milik orang Indonesia Nah saya melihat banyak dari instansi pemerintah, sekolah-sekolah yang masih memakai batik motif dari luar daerah Bukan dari Donggala sendiri maupun Sulawesi Tengah sendiri Nah saya hadir dengan motif Sulawesi Tengah sendiri bahkan khususnya Donggala aja Jadi niatnya untuk memberikan ke masyarakat dengan kita datang dengan batik banafa dengan motif kita sendiri Motif daerah Sulawesi Tengah sendiri Hadirnya batik banafa ini diharapkan dapat melestarikan kebudayaan Sulawesi Tengah melalui batik Agar menambah keberagaman kebudayaan Sulawesi Tengah Nah saudara motif dari batik banafa ini sangat beragam Mulai dari ciri khas kopaten Donggala, ciri khas kopaten kopaten lain yang ada di Sulawesi Tengah Nah salah satunya itu ialah motif durian ini Motif durian ini diambil dari ciri khas kopaten parigi motong yang terkenal dengan durian montongnya Dan ada juga nih satu kuliner khas Sulawesi Tengah yang diangkat menjadi motif batik Yaitu kaledo Nah ini merupakan batik cap dan yang ini merupakan batik tulis Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan baju batik bersiri khas Sulawesi Tengah Tidak ada salahnya untuk datang langsung ke batik banafa yang terdapat di kabupaten Donggala Nirmalasa Fitri, Badrinisa, Kompasifalus, Sulawesi Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati